Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita masuk di pertemuan kedua mata kuliah pengolahan cipta digital. Pada materi atau pertemuan kedua ini, materi yang akan kita bahas tentang pengenalan dasar cipta. Pertemuan kedua ini diharapkan para mahasiswa dan mahasiswi dapat memahami hal-hal berikut beserta contoh dan bagaimana dalam penerapannya. Ada pun yang kita bahas nantinya, yang pertama adalah representasi citra digital. Kedua, kuantitasi citra digital. Ketiga, kualitas citra digital. Keempat, cara membaca citra. Kelima, cara mendapatkan ukuran citra. Keenam, cara menampilkan citra. Ketujuh, pemahaman jenis citra. Dan terakhir keelapan, konversi jenis citra. Baiklah, kita membahas satu persatu, yaitu pertama, representasi citra digital. Citra digital dibentuk oleh kumpulan titik yang dinamakan piksel. Piksel atau feature element. Setiap piksel digambarkan sebagai satu kotak kecil. Setiap piksel mempunyai koordinat posisi. Sistem koordinat yang dipakai untuk menyatakan citra digital dapat kita lihat pada gambar satu. Di sini, dengan sistem koordinat yang mengikuti asas pemindai pada layar tipis standar, sebuah piksel mempunyai koordinat berupa x, y. Dalam hal ini, x menyatakan posisi kolom, y menyatakan posisi baris. Sedangkan piksel pojok kiri atas mempunyai koordinat 0,0. Dan piksel pada pojok kanan bawah mempunyai koordinat n1, m1. Dalam praktik, penggunaan koordinat pada sistem tertentu mempunyai sedikit perbedaan. Sebagai contoh, nantinya kita akan menggunakan aplikasi Octave dan MATLAB. Piksel pojok kanan atas tidak mempunyai koordinat 0,0. tetapi melainkan yang digunakan koordinat 1,1. Selain itu, setiap piksel pada Octave dan MATLAB diakses melalui notasi baris, kolom. Mengingat materi kita ini menggunakan contoh dengan aplikasi Octave dan MATLAB, maka notasi yang digunakan disesuaikan dengan Octave dan MATLAB. Sebagai contoh, koordinat piksel akan ditulis dengan Y,X. Dan koordinat pojok kanan atas maka dinyatakan dengan 1,1. dengan menggunakan notasi pada Octave dan MATLAB, citra dinyatakan dengan F dalam kurung Y,X. yang terdapat pada gambar 2A, memiliki susunan data seperti terlihat pada gambar 2B. ada pun gambar 3, yaitu notasi piksel dalam citra, menunjukkan contoh penotasian F dalam kurung Y,X. berdasarkan gambar tersebut, maka F dalam kurung 2,1 bernilai 6. F dalam kurung 4,7 bernilai 237. Pada citra berskala keabuan, nilai seperti 6 atau 237 dinamakan sebagai intensitas. Baiklah, ini untuk pembahasan dari representasi citra digital. Nanti kita akan lanjutkan kembali di pembahasan kedua tentang kuantisasi citra. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.